Intro Bersama Polri TNI Pemerintah Desa Silo dan Tagana Kabupaten Jember melakukan penyemprotan disinfektan kandang ternak milik warga. Hal ini dilakukan setelah ratusan ternak sapi milik warga di dusun kerajaan Desa Silo terserang penyakit mulut dan kuku. Selain melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan virus penyakit PMK pada hewan ternak, Tagana Jember juga dibantu oleh relawan pecinta hewan melakukan pengobatan secara gratis. Tim Tagana Jember menggunakan pengobatan secara alami, yakni asap cair dari tempurung atau batok kelapa yang dibakar. Obat alami ini merupakan produk pemuda asal kecamatan Panti. Nurholis Koordinator Pengobatan PMK Tagana Jember mengatakan, asap cairan batok kelapa merupakan hasil penyulingan dari pembakaran batok kelapa yang berfungsi sebagai obat luka pada tubuh manusia dan hewan. Cairan batok kelapa ini juga bisa membunuh kuman dan virus. Berdasarkan data dari pemerintah desa Silo, hingga minggu pertama bulan Juli ada 2.755 ekor sapi. Sedangkan yang terjangkit PMK sekitar 1.179 ekor. Muhammad Zaini, warga dusun kerajaan desa Silo kecamatan Silo, mengaku senang ketika ada pengobatan secara gratis. Setelah mendapatkan pengobatan dengan asap cairan batok kelapa, sapi miliknya pun berangsur pulih dan kembali makan dengan lahap. Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember juga telah melakukan pengobatan terhadap hewan yang sakit. Dengan adanya pengobatan menggunakan asap cair batok kelapa ini, ia berharap tidak ada lagi sapi yang terjangkit PMK. Selain di desa Silo, pengobatan PMK secara gratis ini juga akan dilakukan di beberapa desa lainnya. Namun untuk pengobatan tradisional dilakukan secara bertahap karena banyaknya jumlah sapi yang mulai terserang PMK. Sebelum adanya pengobatan tradisional ini, para pemilik hewan mengaku resah karena khawatir bahwa virus PMK akan menyebar ke hewan ternak lainnya. Tugas tagana di kondisi kegiatan PMK ini adalah LDP salah satunya, layanan dukungan psikososial kepada warga yang terdampak PMK. Jadi selain juga membantu penyemprotan, disinfektan, membantu penyemprotan obat juga untuk nyantik mulut dan kukunya, juga melakukan edukasi di situ. Serta melakukan mitigasi juga, berapa sih dampak yang sapi yang terdampak di dalam sebuah desa itu. Nanti kita akan laporkan ini di dina sosial terkait ini. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.